Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Polisi gelar reka ulang kasus tabrak lari di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menggunakan alat traffic accident analyze untuk menggambarkan terjadinya kecelakaan. Di telantas polda Metro Jaya menggelar reka ulang kasus tabrak lari terhadap tiga orang termasuk ibu dan anak di Jalan Kelapa Cengkiraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi menggunakan alat traffic accident analysis atau TAA untuk mengungkap peristiwa kecelakaan. Dalam reka ulang, polisi melaksanakan enam adegan hingga membuat sketsa tempat kejadian. Ini simulasi, artinya dengan alat ini, alat ini canggih. Jadi dengan alat ini, dengan bantuan skets-skets TKP, dengan bantuan rekaman CCTV yang ada, kita bisa mensimulasikan bagaimana kejadiannya. Sebelumnya, tiga orang termasuk seorang ibu dan anaknya menjadi korban kecelakaan di Jalan Kelapa Cengkiraya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peristiwa ini terekam kamera pengawas di kompleks perumahan. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap dan menetapkan pengemudi mobil sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.